Terkuak, kerjaan Ferry Irawan di rumah Fena Melinda, ternyata begini. Ferry Irawan kini menjadi tersangka atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang dilakukannya terhadap sang istri, Fena Melinda. Adik dari Ferry Irawan sempat tak percaya jika sang kakak tega melakukan KDRT kepada Fena Melinda. Ia pun membuat klarifikasi soal dugaan KDRT tersebut. Menurutnya, sang kakak mempunyai sikap yang baik dan rendah hati. Maya, salah satu adik Ferry Irawan memebeberkan kalau sang kakak membantu pekerjaan rumah tangga. Mas Ferry bantu ringankan pekerjaan rumah tangga, kata adik Ferry Irawan, Maya. Maya bersaksi melihat Ferry Irawan melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mata kepalanya sendiri. Menyapu, mengepel, menjemur, cuci piring, buang sampah. Saya melihat sendiri, ujarnya. Selain itu, Maya menegaskan apabila Ferry Irawan bukan sosok suami parasit yang menumpang hidup saja pada istrinya. Ferry diakuinya mempunyai penghasilan. Kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan, imbuhnya. Cuplikan video pernyataan adik Ferry Irawan soal sang kakak yang membantu pekerjaan rumah tangga tersebar di media sosial. Sejumlah akun gosip mengunggah, salah satunya akun Instagram at lambe gosip yang dibanjiri beragam komentar warganet. Kenapa makin banyak klarifikasi pihak-pihak om botak, ya, komentar seorang warganet. Laki-laki kalau tidak bekerja atau malas, gak punya harga diri, tanggapan yang lain. Sivi ngerjain kerjaan rumah gitu karena buat dapet duit pulsa kali ya, celetuk warganet lainnya. Sebelumnya, Hotman Paris sebagai kuasa hukum Fena Melinda mengungkap jika Ferry Irawan kerap meminta uang kepada sang istri. Suami kalau keluar rumah, harus kasih uang Grab 150 ribu, terus uang pulsa 230 ribu sebulan, kata Hotman Paris. Terima kasih telah menonton!